hai 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 ya silakan kameranya dihidupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya Hai gimana kabarnya hari ini sehat Hai Alhamdulillah sehat semuanya ya Hai ada yang ingat Oh iya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya kita tunjuk Hai cahaya cahaya untuk memimpin doa Hai hari teman-teman sebelum Hai Hai doa selesai hai 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 sudah selesai Masih ingat pelajaran minggu lalu? Apakah ada yang masih ingat pelajaran pertemuan minggu lalu? Umu, Umu Haji, coba. Iya, Pak. Pelajaran minggu lalu apa? Coba yang kita bahas. Pelajaran minggu lalu. Pelajaran minggu lalu apa? Pelajaran minggu lalu apa? saya orang tua, yang ketiga mendapatkan uang jajan lingkungan di sekolah kewajibannya, satu datang ke sekolah tepat waktu, kedua menaati peraturan yang ada di sekolah ketiga memakai seragam sekolah yang lengkap dengan atributnya haknya mendapatkan lingkungan yang asli dan bersih yang kedua mendapatkan nilai yang ketiga mendapatkan pengajaran dari guru, lingkungan di masyarakat, kewajibannya, satu ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, yang kedua ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, yang ketiga memikuti kerja bakti, dan haknya yang pertama mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman kedua mendapatkan lingkungan yang asli dan bersih, dan ketiga mendapatkan tempat bermain yang bersih Ya, terima kasih Umu sudah menjelaskan hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat berikutnya Al Silahkan Al Bentar Pak, ambil bukunya di lingkungan rumah membantu kedua orang tua menaati aturan keluarga Eh, aturan kewajiban di sekolah, dan di sekolah Dua, membantu sesama Tiga, menghargai semua warga Haknya, haknya Tiga, mendapat air bersih Dua, mendapat pelayanan yang layak Tiga, memperoleh perlindungan Sudah Pak Oke, terima kasih Bagus sekali Berikutnya Aska Aska Tiga, tidak pakai handphone Tiga, tidak pakai handphone Tiga, tidak pakai handphone Terima kasih. Dua, belajar. Tiga, mengikuti upacara bendera. Empat, mengikuti aturan sekolah. Lima, menghormati guru. Enam, menghargai hak di lingkungan sekolah. Satu, mendapat nilai dari guru. Dua, mendapatkan tugas dari guru. Tiga, mendapatkan istirahat. Empat, berhak meminjam buku di perpustakaan. Lima, mendapatkan perlindungan. Di lingkungan masyarakat. Wajiban di lingkungan masyarakat. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Dua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Tiga, menghormati semua orang. Empat, menghargai semua orang. Hak di lingkungan di masyarakat. Satu, berhak untuk dihormati dan dihargai. Dua, berhak mengutarakan pendapat. Tiga, berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Empat, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Fino. Coba. Iya, Pak. Tengok-tengok, Pak. Alicia. Iya, Pak. Kewajiban di lingkungan rumah. Satu, menjaga keberusiaan rumah. Dua, membantu orang tua. Tiga, menghargai pendapat satu sama lain. Empat, saling menyayangi. Lima, rajin beribadah. Kewajiban di lingkungan rumah. Satu, mendapatkan kasih sayang. Dua, mendapatkan bimbingan belajar. Tiga, mendapatkan kelindungan dan kasih sayang. Kewajiban di sekolah. Belajar, satu. Belajar sungguh-sungguh. Dua, memperoleh nilai yang baik. Tiga, menghormati guru. Empat, menaati aturan sekolah. Hak di lingkungan sekolah. Satu, mendapatkan bimbingan yang baik. Dua, mendapatkan suasana belajar yang baik. Tiga, mendapatkan ilmu. Empat, mendapatkan fasilitas yang baik. Kewajiban di lingkungan masyarakat. Satu, menghormati orang lain. Dua, menaati peraturan. Tiga, tidak membuang sampah sembarangan. Empat, toleransi antar umat beragama. Hak di lingkungan masyarakat. Satu, berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Dua, mendapatkan fasilitas yang layak. Tiga, mendapatkan kenyamanan. Empat, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Coba selanjutnya, Ganesha. Lingkungan di rumah. Satu, kewajibannya. Satu, belajar. Dua, menghargai dan menghormati orang tua. Tiga, jujur, disipin, dan bertanggung jawab. Haknya. Satu, mendapatkan kasih sayang. Dua, kebutuhan primar. Tiga, pendidikan di sekolah. Kewajiban. Satu, menaati peraturan sekolah. Dua, tidak merusak fasilitas sekolah. Tiga, menjaga nama baik sekolah. Haknya. Satu, mendapatkan ilmu. Dua, mendapatkan fasilitas sekolah yang nyaman. Tiga, mendapatkan rasa aman di sekolah, di masyarakat. Satu, kewajibannya. Satu, wajib membayar ribu iluran pemakaian lirik. Dua, menjaga sopan santu di masyarakat. Tiga, mengikuti aturan yang bertaku. Haknya, satu, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dua, berhak mendapatkan pasokan makanan. Tiga, berhak menggunakan fasilitas umum. Sudah? Sudah, Kak. Ya. Berikutnya, Soraya. Soraya. Iya, Pak. On cam? On cam. Oke, sebentar. Iya, Pak, sebentar. Masih ngantuk, ya? Oh, matanya doang kelihatan. Saya, Pak. Iya. Iya. Wajiban di lingkungan rumah. Satu, menghormati orang tua. Dua, membantu ibu membersihkan rumah. Tiga, merapikan tempat tidur. Hak di lingkungan rumah. Satu, mendapatkan kasih sayang orang tua. Dua, mendapatkan perlindungan. Tiga, mendapatkan uang jajan. Wajiban di lingkungan sekolah. Satu, menaati peraturan sekolah. Dua, datang ke sekolah tepat waktu. Tiga, memakai pakaian seragam sekolah lengkap dengan atributnya. Hak kewajiban di sekolah. Satu, mendapatkan pengajaran dari guru. Dua, mendapatkan lingkungan bersih. Tiga, mendapatkan nilai setelah mengerjakan tugas. Kewajiban di lingkungan masyarakat. Satu, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Dua, ikut berpartisipasi dalam pemilihan RT. Tiga, ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Hak di lingkungan masyarakat. Satu, mendapatkan lingkungan yang bersih. Dua, mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Tiga, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Sudah, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, selanjutnya, Irsat. Irsat mana ya? Tidak ada. Kesya. Ya, Pak. Ya. Di lingkungan rumah. Kewajiban. Satu, membantu orang tua. Dua, menghormati dan menghargai anggota keluarga. Tiga, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Haknya. Satu, hak mendapat perhatian. Dua, hak berkembang. Tiga, hak dilindungi. Lingkungan sekolah. Kewajiban. Satu, menghormati guru. Dua, taat kepada aturan-aturan yang ada di sekolah. Tiga, mengikuti ekstrakulikuler yang disediakan di sekolah. Hak. Satu, mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Dua, mendapatkan perlilaku yang baik. Tiga, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Di lingkungan masyarakat. Satu, kewajiban. Wajib menaati norma hukum. Dua, wajib menjaga kebersihan. Tiga, wajib berpartisipasi. Haknya satu, memperoleh pendidikan yang sesuai. Dua, dapat menggunakan tempat untuk bermain. Tiga, mendapat perhatian dari warga sekitar. Ya. Terima kasih. Berikutnya, Irsad. Tidak ada. Nizar. Mohamed Dijar. Ya, Pak. On cam. Mohamed Dijar. Ya, Pak. Mana kameranya? Aku ada. Amin. Matuk. Wah, segeri. silahkan listen kewajibannya mengerjakan taat kepada guru bertanggung jawab ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan sekolah terus bertanggung jawab haknya mendapatkan ilmu mendapatkan kasih sayang dari guru mendapatkan fasilitas sekolah hak kewajiban masyarakat menaati peraturan ikut kerja bakti menghormati menjaga toleransi haknya mendapatkan fasilitas umum mendapatkan lingkungan aman dan nyaman mendapatkan penjagaan dapat perhatian warga sekitar di rumah pak di rumah kewajibannya patuh kepada orang tua rajin beribadah rajin belajar mengerjakan PR haknya mendapatkan uang jajan mendapatkan kasih sayang mendapatkan bibing dan orang tua berikutnya berikutnya Karin Karin silakan Karin suaranya mana suaranya gak masuk oke mikir rusak sudah selesai coba lihat Karin bukunya sudah dikumpulkan di GCR ya Muhammad Purnomo Muhammad Purnomo siapa ya Atta Lea Atta Lea iya pak iya on cam bisa ngantuk ya iya masih ngantuk abis bergadang atau abis ronda enggak enggak bisa apa-ngapain bisa on cam teman-temannya mau ngeliat itu nah enggak kelihatan kurang ke kanan yang hak di rumah mendapatkan kamar makanan dan mendapatkan hak dilindungi udah gitu kewajibannya membantu menjaga adik dan ikut bersih-bersih di sekolah hak di sekolah dapat mendapatkan informasi mendapatkan kelas yang layak dan pendidikan kewajibannya adalah belajar menjaga fasilitas sekolah dan menghormati guru hak di masyarakat adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dilindungi dan dapat berpendapat kewajibannya adalah menjaga lingkungan menerima pendapat dan menjaga fasilitas umum udah? udah pak oke makasih atal ya berikutnya Nadia Febi Nadia Febi Nadia Febi ternyata tertidur Kalil ya pak on cam kamera saya bermasalah pak apa masalahnya? agak bisa nyalain kan saya boleh nyalain kan saya boleh nyalain tapi kagak ada gambarnya pak pakai handphone iya pakai handphone pak oke next coba silahkan di sekolah di sekolah kewajiban mengejarkan tugas yang diberikan oleh guru wajib untuk menjaga kebersihan sekolah wajib menaati peraturan sekolah hak mendapatkan nilai hak untuk belajar hak untuk dapat memberikan saran di rumah kewajibannya patuh pada orang tua bertanggung jawab atas pekerjaan sekolah wajib membantu orang tua hak di rumah hak mendapatkan perhatian orang tua hak mendapatkan kasih sayang hak untuk bermain di masyarakat kewajibannya menjaga keamanan serta kertatiban umum menghormati orang yang di sekitar lingkungan masyarakat menjaga toleransi antar umat agama hak di masyarakat berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dihormati sebagai manusia seutuhnya memperoleh perlindungan dari aparat keamanan sudah pak iya oke berikutnya rehan rehan halo rehan iya pak iya pak sabar pak on cam di lingkungan rumah aku wajibannya menjaga kebersihan rumah mengerjakan pekerjaan rumah membantu orang tua membersihkan kamar tidur patuh kepada orang tua dan menjaga dan membaik keluarga haknya mendapatkan saing dari orang tua mendapatkan bimbingan belajar mendapatkan makanan mendapatkan perlindungan mendapatkan keselitaraan hidup berupa pakaian uang dan lain-lain sekolah wajibannya mengerjakan tugas yang diberikan menghormati guru menjalankan piket kelas membantu mematuhi tata titik sekolah menjaga fasilitas sekolah haknya mendapat materi pelajaran bebas berpendapat bebas menggunakan fasilitas sekolah mendapatkan perlakuan yang sama dari guru bebas bertanya kepada guru di masyarakat kewajibannya menjaga keamanan lingkungan masyarakat menaati peraturan yang berlaku menjaga toleransi antar umat beragama saling menghormati selama masyarakat menjaga kebersihan lingkungan masyarakat dan membayar iuran air dan listrik haknya berhak memakai fasilitas umum yang ada mendapatkan lingkungan yang aman mendapatkan akses pelayanan masyarakat mendapatkan pasokan listrik dan air hak untuk bebas mengemuk akan berendapat oke makasih rehan rehan ini mendapatkan nilai tertinggi ya kemarin PTS nilai PKN nya 95 ya rehan nanti akan bapak share hasil PTS kemudian yang belum siapai Satria Satria Arya ya pak on cam silahkan lingkungan di rumah kewajiban satu membantu orang tua dua menjaga kebersihan rumah tiga mematuhi peraturan keluarga haknya satu mendapatkan perlindungan dan keamanan dua mendapatkan dan makanan dan mendapatkan makanan dan minuman tiga mendapatkan bimbingan saat belajar lingkungan di sekolah kewajibannya satu menjaga nama baik sekolah dua menaati peraturan dan tata tertib tiga menghargai dan menghormati guru haknya satu berhak memperoleh ilmu pengetahuan dua berhak mendapatkan teman tiga berhak mendapatkan untuk mengembangkan diri lingkungan di masyarakat kewajibannya satu wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum dua wajib menghormati orang di lingkungan sekitar tiga wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku haknya di masyarakat satu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dua berhak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah tiga berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat sudah pak oke terima kasih kemudian yang belum siapa ya tadi cahaya belum cahaya ya dedenya nangis tuh ikut belajar kewajiban di rumah satu patuh kepada orang tua dua belajar di rumah tidak wajib membantu orang tua hak di rumah satu mendapat perhatian dua mendapat kasih sayang orang tua tiga mendapatkan perlindungan dan kenyamanan kewajiban di sekolah satu mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas cepat waktu dua menjaga fasilitas sekolah tiga saling menghargai dan menghormati waktu di sekolah satu bertanya dan berpendapat dua menggunakan fasilitas yang ada tiga mendapatkan perlakuan yang adil kewajiban di masyarakat satu wajib menjaga keamanan serta ketertiban dua wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku tiga wajib menghormati orang di lingkungan sekitar satu berhak mendapatkan pendidikan dua berhak mendapatkan tinggal tempat tinggal yang layak tiga berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat ya jadinya mau belajar tuh tadi sama cahaya yang belum siapa lagi Nadia Febi Nadia Febi Nadia saya sih saya sih udah belum sesi putri Rio Rio Haryanto ini Rio Setiawan kewajiban di rumah satu belajar dua mengerjakan PR tiga ikut peraturan rumah hak di rumah bermain menonton TV dan makan kewajiban di sekolah belajar mendengarkan guru menerangkan eh mendengarkan guru saat menerangkan mengerjakan tugas hak di sekolah makan baca buku dan menanya ke guru kewajiban di masyarakat gotong royong membantu tetangga yang kesusahan hak di masyarakat bermain berteman sudah pak sudah sudah pak oke siapa lagi belum ya Muhammad Purnomo saya pak Muhammad Zinedine pak oh iya Purnomo pak Zainuddin Zinedine pak ini pake Emil ayah saya pak oh gitu coba on cam temen-temennya mau ngeliat iya pak berarti panggilannya Zinedine ya halo ya kemana dia suaranya suaranya hilang satu di rumah kewajiban membersihkan lemari Muhammad Zinedine dipanggil Zinedine pak Muhammad Zinedine ya iya pak iya 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 bapak baru lihat wajahnya iya lanjut satu di rumah kewajiban membersihkan lemari membersihkan kulkas membersihkan kasur hak bermain HP mendapatkan uang jajan tiga bermain di lingkungan di sekolah kewajiban belajar di sekolah piket dan mendengarkan guru hak jajan di kantin dua istirahat tiga bermain di lapangan di masyarakat kewajiban bergotong royong musyawarah menjaga kebersihan hak berkomunikasi satu sama lain dua damai dan tentram sudah pak ya makasih Zinedine Zinedine berikutnya siapa lagi yang belum sudah ya semuanya ya Nadia Feby belum tadi udah ya oke bapak akan share screen share screen nilai bisa dilihat gak hasil nilai PKN Tidak bisa pak Ganesha oh Ganesha Ganesha dan Raihan 95 tuh Ganesha Rizal Rizal gak masuk gak ada ya umum Vino tidak terlihat namanya sudah pak sudah pak oke ada yang belum ikut PTS tidak ada ya nah ini hak dan kewajiban ada yang tahu pengertian hak dan eh pengertian hak ada yang tahu siapa yang tahu pengertian hak hak adalah sesuatu yang harus kita terima hak adalah sesuatu yang harus kita terima betul sekali kewajiban kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan kewajiban yang harus kita laksanakan ya betul sekali ya di setiap normal selalu mengandung hak dan kewajiban jadi setiap aturan yang ada ya aturan kita itu di lingkungan dimanapun berada itu ada kaitannya dengan hak dan kewajiban ya jadi aturan selalu mengandung hal-hal yang harus didapat oleh setiap orang dan ini juga harus dilakukan oleh setiap orang dan sesuai dengan aturan yang ada ya hak dan kewajiban nah disini dijelaskan bahwa hak itu dalam tamus bahasa Indonesia itu artinya milik atau punya ya kamu punya apa kamu punya apa kamu punya milik apa kamu memiliki hak apa ya ada hak dan kewajiban sebagai warga negara hak hidup ya hak hidup layak hak memilih dan dipilih kemudian hak berkewajiban untuk menjalankan aturan ya sebagai manusia kita harus bisa menjalankan hak dan kewajiban ya kemudian hak juga itu harus bahwa hak sebagai seorang siswa atau seorang pelajar ya selalu mengikuti pembelajaran setiap harinya contohnya memasuki nanti apabila sudah PTM PTM itu nanti ada PTM terbatas ya ada pembelajaran di sekolah dan ada juga pembelajaran di rumah ya jadi siswa yang ke sekolah itu beberapa siswa aja kemudian siswa yang di rumah juga mengikutinya ya dan belajar online dan itu nanti akan bergantian ya dengan siswa yang hadir aturan di sekolah jam berapa jam 7 ya jam 7 harus sudah ada di sekolah ya jangan sampai lewat dari jam 7 nanti itu terlambat ya dalam wujud dari hak dan kewajiban di sini juga bisa dikatakan hal-hal yang harus diperoleh ya hal-hal yang harus diperoleh dan harus diterapkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dan untuk melaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara baik setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain ya kita punya hak tapi kita juga harus memperhatikan hak orang lain secara baik setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain untuk memenuhi hak tersebut agar agar menjadi baik sesuai dengan tanggung jawabnya dan kewajiban diri sendiri dengan memenuhi hak orang lain maka kewajiban diri sendiri juga akan terpenuhi nantinya kita harus bisa menghormati hak orang lain dan kemudian hak adalah hal-hal yang harus diperoleh harus dimiliki sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang dimana aturan atau norma yang berlaku jadi sebelum kita menjalankan hak diri sendiri kita terlebih dahulu juga harus bisa memberikan hak kepada orang lain hak yang tidak boleh mengganggu hak orang lain tidak boleh menghancurkan hak orang lain nah ini pengertian hak artinya adalah milik atau punya ya tadi sudah dijelaskan jadi hak itu sudah patent tidak bisa diganggu gugat kalau kalian merebut hak orang lain artinya sudah melanggar peraturan sudah melanggar norma norma apa norma norma hukum ya hak itu tidak bisa dirubah kita tidak boleh mengambil hak orang lain karena itu artinya adalah merebut hak yang dimiliki orang dan itu sudah salah satu sikap yang tidak seharusnya dilakukan oleh setiap orang lalu dalam hak asasi manusia atau disingkat jadi hak ya kalau kita sudah melanggar HAM itu juga akan mendapatkan sanksi atau hukumannya hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat hak ini yang disebut dengan hak asasi manusia atau HAM dan ini dimiliki oleh setiap orang HAM itu dimiliki oleh setiap orang sebelum orang itu dilahirkan diantaranya mereka memiliki hak hidup semua orang punya hak hidup hak beragama dan hak untuk memberikan pendapat memberikan pendapat itu hak setiap orang dan memiliki keyakinan atau agama juga hak setiap orang jadi tidak boleh diganggu bugat selanjutnya dalam ada empat hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ada hak hidup kemudian ada hak berpartisipasi dan hak tumbuh kembang dan hak untuk dilindungi ini harus kita ingat selalu ya karena ini adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang setiap orang memiliki hak asasi manusia mengajarkan untuk selalu menghargai hargai orang lain terlebih dahulu kalau kita ingin dihargai kita juga harus bisa menghargai orang lain tidak ada manusia yang tidak boleh digertak atau dilakukan secara tidak baik dilecehkan atau dikucilkan dengan alasan apapun tidak boleh setiap orang perlu dihargai baik dia suku yang berbeda atau agama yang berbeda atau perbedaan fisik dengan kita dan serta yang punya banyak kekurangan sekalipun semua masuk ke dalam hak asasi manusia sekalipun setiap orang berhak dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan itulah norma atau aturan dasar yang harus kita jaga jadi kita tidak boleh berbuat semenang-menang terhadap siapapun baik itu dari perbedaan suku agama dan lainnya bisa dipahami kemudian kewajiban ini tadi hak dan sekarang kewajiban kewajiban adalah salah satu yang dimiliki oleh setiap manusia kewajiban berarti berasal dari kata wajib yang berarti harus kita harus kita harus wajib melaksanakan sesuatu yang kita harus laksanakan dan kemertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia disini wajib atau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bila dikaitkan dengan norma maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kalau kewajiban itu kita kaitkan dengan aturan berarti harus kita laksanakan contohnya apa contohnya setiap siswa harus memakai masker apabila ke sekolah itu adalah aturan yang sudah diberikan dan itu wajib setiap siswa wajib untuk mengikuti pembelajaran secara daring atau secara luring nanti kalau sudah PTM itu ada daring ada luring dan itu akan bergiliran jadi di kelas nanti ada kamera ada kamera untuk pembelajaran yang ada di rumah dan ada pembelajaran yang ada di sekolah jadi nanti ada giliran ini kewajiban bisa dipahami tidak kewajiban kalian sebagai seorang siswa harus menjalankan wajib menjalankan semua aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah contoh tidak boleh melanggar aturan seluruh siswa harus bersikap sopan santun seluruh siswa harus memakai seragam dengan baik seluruh siswa harus bisa mengikuti pembelajaran kewajiban dan kewajiban juga ada yang dikelompokkan menjadi tiga bagian ada kewajiban yang pertama itu harus bisa menjalankan kewajiban pada sang pencipta seperti apa perbuatan yang berhubungan dengan kaitannya dengan Tuhan itu adalah menjalankan ibadah setiap manusia wajib untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya wajib tidak menjalankan agama wajib kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat tentunya kita harus menjalankan perintah dari Tuhan yang mahasiswa kemudian ada lagi perintah untuk menjalankan kegiatan terhadap sesama manusia dan kegiatan kewajiban terhadap untuk melindungi alam jadi ada tiga kewajiban yang harus kita ketahui sebagai manusia yaitu kewajiban pertama adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kemudian kewajiban untuk bersikap terhadap sesama menjalankan kehidupan sebagai manusia kemudian yang ketiga kewajiban untuk melindungi alam atau kewajiban kepada alam nah ini kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang manusia dan ini sudah dipercayai oleh umat islam ketiga kewajiban ini sudah diakini oleh sebagai penganut umat islam dan juga disini juga ada yang menganut agama hindu jadi kewajiban menurut agama hindu ada tiga kewajiban tri hilak katara yang artinya tiga penyebab kebahagiaan atau orang hindu kemudian hubungannya ini dari tiga kewajiban ini adalah hubungan terhadap Tuhan tadi nah ini konsepnya seperti ini hubungan dengan sesama hubungan dengan Tuhan tadi apa contohnya coba ada yang tahu hubungan dengan Tuhan yaitu melaksanakan menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya hubungan dengan manusia saling tolong menolong saling membantu bekerjasama dan lainnya kemudian hubungan dengan alam apa hubungan dengan alam ini contohnya selalu melindungi menjaga alam sekitar kita tidak boleh dirusak tidak boleh di motori alam ini harus dilestarikan dengan baik dan harus menjadi sumber kekayaan yang ada nah ini kemudian berikutnya ini kewajiban tadi kepada Tuhan kita harus bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan keyakinannya umat islam kristen buddha hindu penghucu semua kewajibannya sesuai dengan ajaran agamanya silahkan di jalankan dengan sebaik mungkin lalu kewajiban dengan sesama hubungannya disini misalkan selalu berbuat sopan santun kemudian menjaga sikap terhadap sesama menjalankan kegiatan sosial atau bakti sosial ini kewajiban terhadap sesama lalu kewajiban terhadap Tuhan merawat dan menjaga sumber daya alam yang ada di negara kita dengan tidak mengotori atau mencemarkan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan membuat penyakit tolong dijaga alam kita dengan cara apa dengan cara yang sederhana menjaga membuang sampah pada tempatnya selalu hidup bersih dimanapun kita berada nah itu nah ini penerapannya pada saat ini ya penerapan hak dan kewajiban yang sekarang kita harus lakukan adalah selalu memakai masker menjauhi kerumunan ya tidak boleh ada kerumunan tidak boleh ada kegiatan yang dilaksanakan yang akan mengundang penyakit karena sekarang meskipun sudah berkurang COVID-19 nya tapi kita harus tetap memakai masker cuci tangan ya dan menjaga jarak dan belajar online ya bagi orang tua yang bekerja juga pasti ada yang online ada yang ke tempat kerjaannya ya bagi siswa yang online juga harus menjalankan dengan baik jangan sampai tidak ikut belajar nanti ketinggalan ya penerapan dari hak dan kewajiban kita kita ya kalian kemudian pemenuhan hak dan kewajiban kepada orang lain ya jadi pemenuhan hak dan kewajiban ini ada tiga kita harus lakukan hak dan kewajiban kita kepada orang lain dengan baik kemudian kita harus penuhi hak dan kewajiban kita terhadap menjalankan semua kewajiban aturan ya lalu yang ketiga kemenuhan hak dan kewajiban juga harus terlaksana terhadap hak kita sendiri hak kita apa kewajiban kita apa sebelum kepada orang lain ya oke ada yang ingin ditanyakan sampai disini apakah kalian bisa menjalankan hak dan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain siapa yang bisa menjawab bagaimana cara memenuhi hak kewajiban kepada orang lain apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban kita terhadap orang lain kira-kira apa ada yang tahu apa ada yang tahu nggak kemenuhan hak dan kewajiban kita terhadap orang lain itu dengan cara apa dengan cara saling kalau menolong menghargai menghormati menjaga kerukunan saling membantu kemudian dapat menjalankan semua kewajiban dengan baik dengan saling bergotong royong menjalankan di kehidupan lingkungan sekitar dengan baik oke ada pertanyaan anak-anak semua bisa dilaksanakan hak dan kewajiban kita di lingkungan manapun kita berada baik di rumah di sekolah dan di masyarakat bisa dilaksanakan ya Alicia coba kalau di lingkungan sekolah kira-kira hak dan kewajibannya apa haknya belajar dengan sungguh-sungguh kewajibannya mendapatkan nilai yang baik oke terus haknya haknya mendapatkan pembelajaran mendapatkan pembelajaran yang baik ada lagi yang lain mendapatkan kelas yang layak apa mendapatkan kelas yang layak mendapatkan kelas yang layak oh iyalah 29 kelasnya sudah lihat ya ada lagi oke kalau kewajiban di rumah yang wajib dilaksanakan apa menaati peraturan menaati peraturan orang tua silahkan tulis di kolom chat yang tidak bisa ini mikrofonnya Aska coba bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban di masyarakat kewajiban masyarakat kewajiban apa saling bekerjasama saling menghargai perbedaan agama ras suku budaya toleransi terhadap perbedaan bergotong royong saling membantu saling menghargai kewajibannya oke ada yang ingin ditanyakan ada yang ingin bertanya silahkan mengenai hak dan kewajiban untuk materi hari ini ada yang mau bertanya tidak ada oke kalau tidak ada kita ada yang Al mau bertanya cukup ya baik untuk pertemuan pembelajaran hari ini sampai disini dulu ya oke kita lanjutkan minggu depan pembelajaran selanjutnya kita akan membahas materi tentang undang-undang negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar tertulis ya nanti dipersiapkan pembelajarannya kurang lebihnya bapak mohon maaf bila itu topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati